ini beberapa foto yang aku ambil di saat di tempat hiburan malam di Hoya Hoya ada kincir ada rumah hantu terus ada permainan bebek melayang kemudian ada penjual bakso goreng bakso goreng bakso bakar dan semuai bakar hai assalamualaikum aku Riani Alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi dan malam ini aku pengen ngajakin kalian ke pasar malam di tempat tinggalku yaitu sebuah hiburan untuk anak-anak yaitu Hoya Hoya yang dilakukan satu kali setahun yaitu keberadaannya itu cuma ada satu kali setahun di tempat tinggalku apakah disana meriah rame atau banyak permainan atau bahkan banyak penjual kita lihat aja nanti disana kalian jangan berhenti ya nonton video aku akhirnya kita sampai juga ini adalah bagian dari apa bagian depannya jika kita udah sampai ini jalanan masuk karena habis hujan jadi jalanan pada becek aku kesini bareng mama bareng anak-anak juga dan parkiran motornya juga masih amburadul karena belum ada yang markirin ini kan baru malam ketiga ya ada pembukaan di Hoya Hoya disini dan katanya juga belum ada surat izin dari kepolisian jadi wahanannya belum dibuka cuma karena aku penasaran pengen lihat bagaimana di malam ketiga di tempat hiburan malam ini jadi aku kesana dan penjual pertama yang menyambut kita adalah penjual gulali makanan favorit aku disaat aku masih kecil tapi sekarang aku udah tua jadi udah nggak tertarik ini adalah bagian dari atas tempat di saat kita baru mulai masuk udah terlihat kincir anginnya terus penjual makanan juga udah banyak yang buka ya disini ada ada beberapa penjual makanan yang terlihat terus kita masuk dulu dan tenda-tenda juga masih berantakan dimana-mana penjualnya penjualnya belum melipat tendanya karena emang habis hujan ini pun juga masih agak gerim sedikit cuma karena aku udah nggak mau penasaran lagi jadi masuk dan datang sekarang terus ada penjual gulali lagi emang banyak sih penjual gulali disini ada beberapa kalau aku lihat terus ada penjual martabak penjualnya juga lagi makan penjual terambulan dan ini udah masuk permainan pertama yang aku lihat adalah mandi bola ini adalah ruangan tempat permainan mandi bola yang di dalam itu banyak anak-anak kira-kira sampai umur 13 tahun 14 tahun yang masuk di dalam dan lampunya juga belum menyala semua jadi masih agak terlihat gelap auranya juga udah entusias buat masuk cuma karena di dalamnya agak terlalu rame jadi aku belum izinkan orang buat main dulu pengen lihat wahana-wahana yang lain juga apa aja yang ada di dalam bahkan ada orang tua yang ada di dalam menemani anaknya biar nggak kenapa-kenapa takutnya nanti kena bola emas-masnya juga baru masang lampu ya lampunya nggak mau nyala jadi untuk mandi bolanya aku batalin dulu mandi bola sama aura kita lihat wahana yang lain dan disini ada penjual martabak dan terambulan lagi ini penjual kedua penjual martabak kedua kemudian ada bapak-bapak yang terlihat memakai sisya itu sisya atau apa sih aku juga lupa itu namanya apa dan jualannya dia belum terbuka karena habis hujan jadi masih ditutupin ya kemudian ada permainan eh aku sebut ini itu bebek melayang karena bebeknya melayang terus berputar auranya mau naik walaupun nggak ada orang sebenarnya karena masih jarang ya masih jarang anak-anak yang datang jadi belum ada yang main disini ada tawar menawar karena satu kali naik itu 15.000 aku juga nggak tahu sampai berapa menit tapi eh kata penjaganya penjaga mainan ini katanya sampai puas jadi aku izinin aura juga buat naik karena aku lihat emm nggak apa ya nggak menakutkan dan nggak membahayakan juga jadi auranya mau naik aku lihat juga terlihat aman juga disini aura masih mikir-mikir naik apa nggak sampai akhirnya penjaganya ngangkat aura biar dia nggak takut diajarin megang ini harus seperti ini biar bianya nggak takut kan namanya anak-anak juga kalau permainan pasti ada perasaan takut kan dan akhirnya permainannya juga berputar disini aura main sampai beberapa menit kemudian dia pun turun ya karena udah nggak ada yang mau main lagi cuma dia sendiri yang main di tempat ini disini ada apa ada eh kapal ada domba ada bebek kemudian ada apa lagi ada angry bar ada permainan juga ini ada boneka boneka apa namanya boneka plastik spider-man sambil nungguin aura main aku jalan-jalan dan disini rumah balon untuk tempat rumah balonnya belum dibuka karena belum ada surat izin dari kepolisian jadi rumah balonnya itu belum dibuka ini pun juga habis hujan jadi belum dibuka ya kan bahaya kalau habis hujan terus dibuka licin dan ini adalah kincir kincir sangkar manusia ini bukan sangkar burung ya ini sangkar manusia dan aku sebutnya kincir sangkar manusia yang di depannya itu adalah tempat untuk kalau nggak salah tempat untuk beli karcis untuk semua wahana yang ada di dalam sini dan yang aku tahu itu itu satu karcis itu Rp15.000 jadi satu wahana itu eh satu orang itu Rp15.000 dan disitu terlihat permainan ombak permainan ombaknya juga belum apa belum bergerak sama sekali ya kita jalan-jalan dulu ini tempat karcisnya disini juga belum ada orang kemudian kemudian ada apalagi ya disana ada penjual ada penjual teiti teiti penjual bakso bakar sosis bakar teiti dan penjual kopi dan disampingnya ada rumah hantu disini pun belum ada orang sama sekali bahkan penjaganya aja belum ada dari depannya aja udah menyeramkan ada pocong terus ada kunti ada apalagi tuh bunderowo judul rumah hantunya adalah jeritan malam mungkin disana nanti kalau masuk semua hantunya teriak-teriak menjerit dan disini kincirnya udah mulai dinyalakan udah mulai dicoba ya dan sangkar-sangkarnya itu bergoyang-goyang jujur di saat dilihat itu saya takut takut ya tapi nanti kita coba naik dan ini adalah penjual mainan salah satu penjual mainan yang ada di hiburan malam ini ada banyak mainan yang dia jual kemudian disampingnya ada penjual bakso bakar lagi dan somai bakar lagi kemudian penjual pop ice dan disampingnya ada penjual baju kita kesana dulu lihat bajunya apakah ada yang menarik ada yang bagus buat anak-anak jadi kita bisa beli di depan penjual baju ini ada wahana permainan ombak dan yang pemiliknya itu lagi mencoba ya lagi mencoba permainan ombak ini dia ada di atas kincirnya pun juga lagi dicoba dan ini adalah baju ini adalah ini adalah beberapa harga baju yang ditawarkan disini ada dari harga mulai Rp20.000 Rp25.000 Rp35.000 disini tersedia ya dari baju anak-anak celana anak-anak baju orang dewasa celana orang dewasa dan kakak puspa juga udah mulai sibuk mencari dan memilih bagi yang dia suka dan mencari baju buat adik-adiknya di saat memilih baju ternyata turun hujan hujannya enggak bersahabat malam ini habis hujan terus berhenti lagi terus turun lagi terus hujan hujan lagi jalanan tambah becek jadi orang-orang lagi apa ya semuanya mencari tempat untuk berteduh biar enggak kehujanan di tengah lapangan juga terlihat udah tambah sepi karena hujan disitu terlihat ada kereta apinya permainan kereta api untuk anak-anak belum terbuka juga masih ditutupi tenda karena malam udah apa udah mulai malam ya udah beranjak malam udah tengah malam udah mau jam 10 jadi kita mau pulang tapi sebelum pulang aku mau lihat-lihat dulu sempat ada yang bisa dibeli lagi ini kincir anginnya tampak dari dekat dan tampak dari jauh lampunya lampu-lampu hiasannya sih udah aktif ya udah nyala semua dan ini permainan ombaknya udah mulai digoyangkan oleh pemiliknya jadi cara mainnya itu nanti pakai tenaga manusia jadi cara mainnya itu pakai tenaga manusia dan semua yang main itu bakalan duduk diatas sambil pegangan sebelum pulang kita beli bakso bakar dulu dan sosis bakar harga satu tusuknya itu kalau bakso bakar itu Rp5.000 kalau sosisnya itu Rp5.2002 ya harga yang bersahabat ada sambelnya ada kecapnya terus ada mayonaise nya jadi kalau dimakan gimana gitu ah anak-anak udah belanja semuanya udah punya barang masing-masing waktunya kita pulang hujan pun tidak bersahabat ya ini udah geribis lagi tapi sebelum pulang kita beli gulali dulu tapi bukan buat aku ini buat anak-anak dan buat adek di samping penjual gulali ini ada penjual popcorn juga ini ada penjual popcorn kemudian kita pulang kalau pulang jalannya agak mendaki sedikit dan agak becek jadi harus hati-hati disini pun kelapa masih banyak berserakan belum di benahi ya sama yang punya kelapa bulannya tertutup awan banyak kena-kena air jadi kalau jalan itu harus hati-hati sepeda pun nggak diparkir di tempatnya anak-anak parkirnya sembarangan tapi walaupun hujan orang-orang udah antusias ya datang kesini ini parkiran motor juga udah terlihat banyak sekarang waktunya kita pulang ke rumah sekarang waktunya kita pulang ke rumah aku pulang dan orang-orang pun udah pada berdatangan mereka sebenarnya cuma pengen lihat-lihat aja dulu ya karena waktunya belum punya izin buat eh apa buat bermain jadi waktunya itu belum bisa dimainkan cuma ada beberapa waktunya yang bisa dimainkan sebelum pulang kita buat video yang nampak dulu biar wajah bisa terlihat di dalam video ya biar orang-orang tahu kalau aku benar-benar datang kesini memperlihatkan bagaimana wahana dan permainan hiburan malam di tempat tinggalku baru kita pulang dari tempat wahana itu ke rumah cuma beberapa menit aja paling cuma 3 menit saja sampai di rumah kita menikmati makanan yang kita beli ada bakso bakar ada sosis bakar maaf aku pengen bagi-bagi tapi nggak bisa kalau dikirim pun juga nggak bisa kan untuk teman-teman semua jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya dadah